Intro Halo sahabat Geraha, perkenalkan saya Dr. Reza Vlevi, Dr. Umum Rumah Sakit Geraha Hermin. Dalam suasana Hari Raya Idola Daha ini, saya akan memberikan tips sehat di Hari Raya Kurban. Tips yang pertama, yaitu masaklah daging secara matang. Kenapa? Agar kita terhindari dari bakteri ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan. Tips sehat yang kedua, marilah kita memilih daging yang rendah lemak. Karena kenapa? Kalau lemak yang berlebihan yang kita konsumsi bisa membahayakan tubuh kita. Karena apa? Kolesterol di dalam tubuh kita akan meningkat yang bisa memicu berbagai penyakit datang ke kita. Tips sehat yang ketiga, jika kita memasaknya dengan menggunakan santan, diusahakan makanannya langsung habis. Jangan didiamkan, karena bisa juga meningkatkan kadar kolesterol yang berlebihan kepada tubuh kita. Tips sehat yang keempat, lebih baik kita mengkonsumsi dagingnya itu direbus dan juga disertai dengan menambahkan sayur-sayuran dan buah-buahan agar lebih baik untuk dikonsumsi. Tips yang kelima, hindari daging dibakar. Karena dapat memicu penambahan zat karsiogenik yang bisa menjadi salah satu penyebab kanker. Tips sehat yang keenam, makan daging harus ditambah dengan beras merah. Agar efektivitasnya ada dan efek sampingnya tetap rendah. Tips sehat yang ketujuh, kalau kita mengkonsumsi daging, lebih bagus dihindari dengan cara digoreng. Karena akan bisa menambah lemak jahat di dalam tubuh kita. Tips sehat yang saya berikan, agar kita terhindari dari penyakit. Kita bukannya dilarang untuk mengkonsumsi daging, tapi bagaimana mengelola daging secara benar. Agar kita bisa merayakan Idul HADH ini dengan bahagia, suka cita, dan terhindar dari penyakit yang kita jauhi. Oleh karena itu, dengarkan tips sehat saya agar terjaga tubuh kita. Selamat Hari Raya Idul HADH 1443 Hijriya. Salam sehat, jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di infomedis dan tips selanjutnya. Jangan lupa follow social media kami ya! Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.